Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang kodam Bahwa kodam itu memilih tempatnya sendiri Contohnya seperti ini Kodam itu menentukan tempat dari yang ia sukai Contohnya dia suka sama pedang ini Maka dia akan masuk ke tempat ini Nah ketika seorang embo membuat entah itu keris ataupun pedang Nah si kodam ini merasa wah saya cocok disitu Saya ingin masuk disitu Maka dia akan berkomunikasi dengan sang embo Supaya ia boleh masuk ke situ Dan berdiam diri atau bernaung di tempat itu Dan biasanya si embo itu melihat karakter dari kodamnya dulu Apakah ini cocok dengan kodamnya atau tidak Contoh sang embo membuat keris Dia membuat sebuah keris cujung derajat Berarti untuk mengangkat sebuah derajat dari sang pemegang Nah kodamnya yang masuk yang boleh masuk Itu berarti kodam yang memiliki nilai kasta tertinggi Ataupun dia itu memang bisa mengangkat derajat dari sang pemilik Atau pemegang Nah kalau kodamnya itu kok Untuk pengasian masuk ke ini Ke apa namanya kekayaan itu tidak cocok Namun jangan salah Ada kodam yang menguasai semuanya Dia menguasai kekayaan, jabatan dan juga pengasian Nah itu biasanya dimasuk ke keris-keris atau ageman Yang notabene adalah kelas tinggi atau kasta tinggi Nah biasanya memang dari segi fisiknya sudah kelihatan Bahwa barang itu bagus Memiliki kekuatan yang sangat besar Dan sang pemilik pun bisa merasakannya Jadi sebenarnya kodam itu ya bisa memilih Sesuai dengan keinginan mereka Namun disitu ada negosiasi antara dirinya dengan sang empu Nah kalau sang empu memperbolehkan Atau mengizinkan maka dia baru akan masuk Tapi kalau sang empu tidak mengizinkan Maka kodam akan menunggu Sampai dia mendapatkan tempat yang layak Atau tempat yang sesuai Misal kadang-kadang begini Tempatnya tidak sesuai atau tidak pas Untuk yang pengasihan Kodam pengasihan dimasukkan ke jabatan Otomatis masih logis Tapi kalau untuk kekayaan itu berbeda Nah Karena apa? Kodamnya hanya menguasai satu saja Untuk pengasihan Pengasihan itu bisa umum bisa khusus Yang umum itu untuk tadi menggait orang-orang tertentu Misal untuk jabatan untuk pun karir itu boleh Dan untuk yang khususnya menggait pasangan hidup Nah Kalau hanya kodamnya menguasai satu Sedangkan dari agamannya sendiri Wah cerminanya dahsyat Tiga itu tadi Otomatis ya tidak masuk Maka dia harus memilih yang sesuai Dengan karakter dirinya Makanya tidak asal-asalan Ketika kita merawat kodam ataupun benda bertuah Entah itu keris Batu mustika Kayu bertua Bambu petuk Semuanya kita harus Lebih paham Karakternya seperti apa Dan kita dalam perawatannya bagaimana Jadi harus dipahami Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh